Halo co-friend, disini ada soal, ada dua reaksi, kemudian kita diminta untuk menentukan persamaan reaksi setaranya. Salah satu cara untuk melakukan penyetaraan, terutama untuk reaksi yang sederhana, kita bisa melakukan yang pertama, kita asumsikan salah satu senyawa yang lebih kompleks dengan koefisien misalnya 1, dan senyawa yang lain dengan variable. Lalu kita mulai penyetaraan dengan konsep, ciri dari reaksi setara adalah jumlah atom di kiri sama dengan di kanan, dan jumlah atomnya bisa kita lihat dari koefisien dikali indeksnya. Nah, sekarang kita mulai dari poin yang A, misal yang kita asumsikan adalah NH42xSO4, yaitu koefisiennya misalnya 1, yang lain dengan variable A, B, C, dan D. Kemudian kita mulai penyetaraan, yang pertama ke atom N, di kiri, 2 dikali 1, di kanan, C dikali 1, maka akan didapatkan nilai C sama dengan 2, lalu ke atom S. Di kiri, 1 dikali 1, di kanan, B dikali 1, maka didapatkan nilai B sama dengan 1, lalu ke atom BA. Di kiri, A dikali 1, di kanan, B dikali 1, B disini sudah kita dapatkan, yaitu 1, berarti A juga sama dengan 1. Lalu ke atom H, di kiri ada 2 kali A, plus ada 8 kali 1, di kanan, C dikali 3, plus D dikali 2. Kemudian kita masukkan nilai C dan A, untuk mendapatkan nilai D. Berarti 2 kali 1, plus 8, sama dengan 3 kali 2, plus 2 kali D. Maka akan didapatkan, nilai D adalah 2. A, B, C, dan D sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam samaan. Step terakhir, kita cek jumlah atom dikiri dan dikanan. BA dikiri sama dengan dikanan, yaitu 1, lalu O dikiri 6, dikanan pun 6, H dikiri ada 10, dikanan pun 10, kemudian S dikiri dan dikanan 1, dan N dikiri dan dikanan sama dengan 2. Maka ini reaksi setaranya, yaitu BaOH2, plus NH42 kali SO4, menjadi BaSO4, plus 2NH3, plus 2H2O. Ini kesimpulan poin A. Kemudian kita ke poin B. Kita lakukan hal yang sama. Misal yang kita asumsikan koefisiennya 1, adalah C2H5OH, yang lain dengan variable. Kita mulai penyetaraan yang pertama dari atom C, dikiri 1 dikali 2, dikanan B dikali 1. Maka didapatkan B sama dengan 2, lalu ke atom H, dikiri 6 dikali 1, dikanan C dikali 2, maka didapatkan nilai C, adalah 3. Lalu ke atom O, dikiri 1 dikali 1, plus 2 dikali A, dikanan 2 dikali B, plus C dikali 1. Nilai B dan C kita masukkan. Berarti 1 plus 2 kali A, sama dengan 2 kali 2, plus 3, sehingga akan didapatkan nilai A sama dengan 3, sehingga akan didapatkan reaksi setara. Kita lihat jumlah C. Dikiri 2 dikanan 2, kemudian H dikiri 6, dikanan 6. O dikiri, ada 7, dikanan pun 7. Ini reaksi sudah setara, yaitu C2H5OH plus 3U2 menjadi 2CU2 plus 3H2O. Ini kesimpulan jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.